Oke cuy, langsung saja kita akan menggunakan fitur belah layar atau fitur mengejarkan 2 tugas sekaligus di Mponopoib 11 Nah, misalkan disini saya buka Playstore terlebih dahulu Oke, kemudian disini kita klik home, kemudian klik tugas sekarang Nah, disini di Playstore-nya, di tugas sekarang ini ada titik 2, kalian klik Kemudian disini ada layar belah, dan otomatis sudah kebelah jadi 2 Misalkan disini kita mau buka lagi 1 aplikasi Google Chrome Nah, disini sudah jadi 2 cuy, dibelah layarnya disini di tengah-tengahnya Di bagian atas disini ada Google Play, dibawahnya Chrome Nah, artinya kita sudah bisa menggunakan 2 aplikasi sekaligus Atau 2 tugas sekaligus di Mpon ini cuy Kemudian ini bisa kalian geser turun naik ke atas atau ke bawah Kalau ke bawah Google Play jadi fullscreen, ke atas Chrome-nya jadi fullscreen, nah seperti ini Oke, selain dari tugas sekarang untuk menggunakan fitur belah layarnya Bisa juga kalian gunakan mode usap 3 jari ke atas Nah, seperti ini cuy, misalkan kita buka aplikasi YouTube Oke, ini kita gunakan 3 jari geser ke atas Nah, ini juga layarnya ke belah Oke, saya buka lagi di Playstore Nah, ini satunya YouTube, satunya Playstore Nah, jadi seperti ini cuy, mantap Oke, nah seperti ini Jadi untuk mengaktifkan fitur belah layar dengan menggunakan 3 jari, seperti ini cuy Kalian harus masuk ke pengaturan Kemudian disini ada alat praktis Nah, disini ada layar belah Ini kalian on-kan terlebih dahulu untuk mengaktifkannya Oke, setelah on baru bisa kalian gunakan Oke, jadi seperti itu cuy, cara menggunakan fitur belah layar Di handphone Oppo App 11 Oke, jadi seperti itu caranya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih